Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya Kembali lagi di channel youtube aku Andro Proyoga Oke teman-teman jadi di video kali ini Aku bakal menunjukkan kalian caranya Membuat alat kultur artemia Yang kemarin aku janjikan di video sebelumnya ya teman-teman Disini udah aku siapin Semuanya alat-alatnya ada Airator merek Candila Ini nomor 2 nya dari Amara ya Ada selang 1 meter dan beserta kerannya juga Disitu ada gunting Dan yang paling penting itu adalah Botol aku besar untuk kita nanti Meletakkan artemianya dan air Jadi teman-teman sebelum aku mulai Membuat alat kultur artemianya Aku harapkan kalian jangan lupa Klik tombol subscribe nya teman-teman Agar channel aku ini semakin berkembang Dan aku pun tetap semangat lagi untuk buat artemianya Dan jangan lupa juga kalian klik Klik tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Next video apa aja yang aku upload teman-teman Oke disini pertama-tama aku potong dulu ya Pantet botol atau bagian bawah botol aqua besar ini Ini aku potong Ini aku susah-susah gampang ya Karena aku sambil merekam sambil memotong gitu Dan ini udah aku potong ya Udah aku potongin botolnya Lalu setelah itu nanti aku bersihkan Lengke selanjutnya setelah botol dibersihkan nanti Tutup bagian bawah atau tutup botolnya itu Kita bolongin menggunakan gunting Nah ini bakal aku bolongin Ini bagian tutup botol ini Aku bolongin menggunakan gunting ini Biar bisa dimasukkan selangnya itu teman-teman Nah ini kita bolongin dulu ya Ini yang udah aku bolongin Jadi videonya ini memang agak aku skip-skip Agar aku bisa mengerjainya Nih bolong seperti ini teman-teman Dan sekarang aku bakal masukkan selang ini Ke tutup yang udah dilobongin tadi Menggunakan gunting Untuk ini udara yang mengalir dari aerator Ke botol kulturnya teman-teman Nah ini bolongnya nih ya Ini tinggal kita masukkan aja ke lubangnya teman-teman Dan setelah itu Setelah kita masukkan Kita taruh lem itu di bagian atas permukaan tutup Supaya itu fungsinya biar tidak Airnya bocor ke bawah teman-teman Jadi tidak becek Nah disini udah aku masukin ya selangnya Nah jadi gak kuna pengen kalian Karena tadi aku lagi ngerjain Tadi susah megangnya Karena aku ngerjain sendiri teman-teman Nih seperti ini teman-teman Dan sekarang aku mau ngelem Tutup botolnya itu Tutup yang udah aku masukin selangnya itu Ini yang kulem sekarang ya Agar air tidak bocor keluar Jadi tidak becek Jadi Nih kulem perlahan Kalaupun kalian punya Lem pipa Bisa juga kalian gunakan lem pipa tersebut Nah aku disini menggunakan lem Altiko atau lem sehatan teman-teman Karena aku gak punya lem pipa Nah jadi aku pakai lem sehatan aja Secukup mungkin Setelah semua merata Kalian diamkan Barangkali 5 atau 10 menit teman-teman Oke jadi disini kan udah paham kan Jadi aku skip aja teman-teman ya Oke jadi ini botolnya udah kering ya Udah lem sehatannya udah kering tadi Yang aku taruh lem sehatan itu Ini udah kering Sekarang aku Pasang ke Botolnya teman-teman ya Nah kita tes dulu ini Kita coba masukin ke botolnya Ini kan kalau dibilang ini simple banget Karena kalau kita beli di Toko-toko Aquarium Toko-toko beta-beta fisik tersebut Ini kalau gak salah aku sekitar 70 ribu Sama artemiannya Artemiannya 10 gram teman-teman Jadi aku buat sendiri aja Biar menghemat biaya Ini gak sampai 30 ribu Sekitar 28 gitu ya Nah gini Gitu di bawah lubangnya Nah jadi ini sekarang Setelah Aku pasang tutup botolnya Sekarang kita masuk Kita gunting dulu Selangnya Dan kemudian Kita sambung Menggunakan Kerannya ini teman-teman Untuk Apa kita mengatur Kecepatan Udara yang dikeluarkan Dari alat tersebut Nah ini udah aku potong ya Tinggal kita masukkan lah Teman-teman Ke Kerannya ini Oke teman-teman semuanya Jadi ini udah jadi ya Alat kulturnya Nah ini Udah aku buat Tempat duduknya juga Menggunakan botol bekas tadi Sisi-sisanya itu Aku masukkan ke Alat kulturnya Nah ini sekarang Kita waktunya Pencobaan ya teman-teman Yuk let's go Oke teman-teman Jadi ini dia Alat kulturnya Yang tadi kita buat Berlaku tes ya Dan hasilnya mantep Jangan lupa Kalian klik teman-teman Untuk video aku ini Thank you Terima kasih Terima kasih.